Ustaz Hanan Ataki resmi menjadi warga Nahdlatul Ulama, NU, setelah dibayat Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, PWNU, Jatim K.H. Marzuki Mustamar. Pembayatan tersebut dilakukan bersamaan dengan acara halal bihalal 1444 Hijriah Keluarga Besar Pondok Pesantren Sabiluroshad Gasek sekaligus Halkah Ahmad Nur, K.H. Mustamar, dan K.H. Murtado Amin di Ponpes Sabiluroshad Gasek, Malang, Jawa Timur. Pada Kamis, 11 Mei 2023, momen pembayatan Ustaz Hanan Ataki tersebut terekam kamera dan viral di media sosial, satu di antaranya diunggah akun Instagram alaunderskor NU pada Jumat, 12 Mei 2023, dalam video tersebut, terekam momen Ustaz Hanan Ataki dibayat oleh K.H. Marzuki Mustamar di depan ratusan Jemaah Ponpes Sabiluroshad Gasek. Ustaz Hanan Ataki yang dibimbing K.H. Marzuki Mustamar itu menyatakan sumpah dan janji, mulai dari menyatakan diri muslim. Selanjutnya, bersumpah mengikuti ajaran akidah ulama, habaib, kiai dari kalangan ahlu sunah wal jemaah, kemudian dirinya menyatakan siap mati demi membela Islam. Siap mati membela ahlu sunah wal jemaah serta siap mati membela memperjuangkan nahdlatul ulama. Saya Ustaz Hanan Ataki menyatakan benar-benar tohiran wa batinan menerima sistem bernegara berbangsa NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 Dengan bimbingan para ulama, para habaib, min ahli sunah wal jemaah. Selanjutnya, kami menyatakan siap mati membela Islam. Siap mati membela ahlu sunah wal jemaah. Siap mati membela memperjuangkan nahdlatul ulama. Siap mati untuk NKRI. Untuk NKRI. Nah hawla walakuwata'illah billahillahi wabijaa. Nah hawla walakuwata'illah billahillahi wabijaa. selamat menikmati